Intro Hari ini Jumat tanggal 29 Mei 2020 Bugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Toraja Utara mengklarifikasi berita yang sangat merasakan masyarakat di media sosial mengenai ada 30 warga yang masuk ke Kabupaten Toraja Utara dan ditahan di Buntu Buaya atau di karantina di Buntu Buaya. Hal ini kami dari Bugus Tugas Percepatan Penanganan mengatakan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks karena tidak jelas sumbernya serta tidak ada di Buntu Buaya. Hal ini juga kami sudah konfirmasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara Bapak Noberan Tesyama yang mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Yang dikonfirmasi yang benar adalah bahwa Pak Ketua DPRD mengatakan apabila ada warga yang kembali mudik ke Kabupaten Toraja Utara sebaiknya diperiksa secara ketat atau bahkan apabila ada gejala harus dilakukan uji RDT. Demikian disampaikan informasi hari ini kiranya dihimbau kepada masyarakat untuk selalu bijak bermedia sosial tidak meneruskan informasi yang belum jelas kebenarannya dan selalu menjaga jarak di dalam kehidupan sehari-hari selalu rajin cuci tangan kemudian menggunakan masker bila berpergian. Demikian diinformasikan. Terima kasih. Terima kasih.